Intro Agar terjaminnya transparansi dan penyaluran yang cepat dan tepat bagi kelompok masyarakat di Kota Batam yang melaksanakan pengumpulan dana untuk bantuan korban bencana nasional yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dihimbau agar memiliki perizinan dari dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat pemerintah Kota Batam. Penyaluran dana dapat dilakukan melalui lima rekening bank yaitu Bank BNI, Bank Riau Kepulauan Riau, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Hasimah, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Batam mengatakan gerakan penggalangan dana untuk musibah yang dialami masyarakat Kota Lombok dibantu oleh berbagai kelompok masyarakat seperti Pramukah, Karang Taruna, dan organisasi-organisasi sosial lainnya. Pelaksanaan gerakan penggalangan dana yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kota Batam ini merupakan perintah dari Menteri Dalam Negeri untuk membantu warga Lombok yang mengalami musibah akibat kempah yang berturut-turut terjadi di Kota Lombok Utara Lalu. Jika peduli Lombok ini, pemerintah daerah kan diajak. Jadi ini sekarang, Pak, mari diajak kita bersama-sama lah untuk biar searah lah, biar satu tempat. Kami memberikan izin yang minta, itu harus minta izin ke Dinas Sosial. Ini rekening yang sudah kita tetapkan, seperti BRI, BNP, Bank Mandiri, Bank Riau, itu empat bang. Tahunnya kita tim pantau juga ya sekalian. Yang di Dinas Sosial itu ada organisasi Tagana, ada TKSK, ada Karang Taruna, ada PKH, Pramukah, itu dulu. Apapun siapapun minta, harus tetap antara. Dari Batamuk, Pulauan Riau, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.